All my inspiration, keep the place for me and you keep the place for me and you Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa apa kabar anda? Ya pemirsa saat ini saya sudah berada di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kota Mataram. Nah pada hari ini akan berlangsung atraksi budaya tetap yang akan diadakan oleh Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti apa keseluruhan acaranya? Ikuti saya terus. Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar kegiatan simponi pagelaran tetap pada tanggal 26 Maret 2018. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pameran seni rupa kreatif dan karya anak-anak siswa dan siswi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dalam acara simponi pagelaran tetap ini ditampilkan kesenian tari Batek Baris yang dipersembahkan oleh Sanggar Batek Baris Lingsar. Batek Baris adalah salah satu tarian tradisional yang ditarikan pada ritual prosesi upacara dibangunan Kemali yang disakralkan sebagai umat muslim sasak dan masih digunakan untuk upacara-upacara adat hingga kini. Tak hanya tari Batek, tari yang ditampilkan pada acara pagelaran tetap ini, ada juga musik tradisional semprong yang berasal dari Sesele yang dipimpin oleh Bapak Emi. Musik semprong sendiri secara harfiah berasal dari kata semprong, yaitu alat untuk meniup api, digunakan oleh masyarakat sasak tempu dulu, yang terbuat dari bambu. Namun dengan perkembangan zaman, alat peniup api tersebut tentunya di tangan para seniman diubah fungsi menjadi alat musik tradisional. Tak hanya seni tari dan musik tradisional saja yang ditampilkan pada acara pagelaran tetap, tentunya pada acara ini juga dirangkai dengan pameran kesenian-kesenian dan juga berbagai macam lukisan-lukisan hasil karya anak-anak SD, SMP, dan SMA, juga SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. 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 Beliau itu Di NTB, karena dia datang dari Bandung Untuk mengabdikan diri disini Dan kemarin sudah dibawa kembali Ke Bandung Untuk itu, mari Kita doakan Untuk beliau Mudah-mudahan beliau mendapat Di sisi Allah subhanahu wa ta'ali Oleh sebab itu, mari kita Sama-sama berdoa dengan membaca Suara kubatihah Dari Lisa Yang biasanya Diadakan pada prosesi Upacara di bangunan kemalik Yang disakramkan Sebagian rumah muslim Sasak dan masih digunakan Untuk upacara-upacara yang tua Ada hingga gini Pada hari ke-15 Bulan ke-7 Pada penanggalan Sasak Ini bahasanya Kalau, apa namanya Kalau untuk-untuk orang Anak-anak sekolah Harus agak diringankan Penanggalan Sasak Lombok Yang disebut Purnama Sasi Kepitu Atau Purnama bulan ke-7 Atau hari ke-15 Bulan ke-6 Pada penanggalan Gimbali Yang disebut Purnama Sasi Kena Atau Purnama bulan ke-6 Nah, sekarang Kalian bisa saksikan Bapak Baris Dari Lingsan Lombok Selamat Menyaksikan Purnama bulan ke-6 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Untuk menyaksikan atau mengapresiasi karya adik, teman, kakak kita dari mulai TK sampai dengan SMA, MA, SMK yang karya-karyanya dipajang di ruang pameran. Dan dipersilakan ya Bapak Faisal, Pak Kepala Taman Budaya mungkin teman-teman dari Taman Budaya untuk juga mendampingi adik-adik kita untuk mengapresiasi karya siswi se-Nusa Tenggara Barat yang berpameran dengan tema kreatif dan mendekat. Terima kasih kepada Pak Emi dari Pusik Sempro, terima kasih kepada Pak Pak Baris Diksar, terima kasih kepada orang-orang baru. Pemirsa masih di acara Pagalaran Tetap dan Pameran Seni Rupa dari para siswa-siswi ya Pak ya, dari SD dan SMP yang ada di kota Mataram ini. Dan berikut saya sudah bersama beberapa narasumber yaitu salah satunya ada Bapak Kepala Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya mungkin Bapak bisa diceritakan sedikit mengenai pameran seni rupa ini. Pameran seni rupa adalah merupakan yang kita pamerkan adalah hasil karya anak-anak mulai dari TK sampai ke SMA. Harapan kita dimana untuk memberikan apresiasi pada anak-anak supaya lebih bagus lagi ke depannya. Karena kami melihat respon daripada anak-anak ini cukup bagus gitu. Sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan, merupakan unsur edukatif dalam dunia pendidikan. Karena bagaimanapun seni rupa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, yang mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai lingkungan. Oleh sebab itu memberikan wawasan kepada mereka. Kedepan harapan kita kegiatan semacam ini kita tingkatkan lagi gitu. Bahkan sekarang yang hadir ini mungkin lebih kurang dari 100 ya. 100 hasil karya mereka yang dia tampilkan ya. Ya mudah-mudahan ke depan dari hasil diskusi kami sama senior kami bahwa hasil anak-anak ini cukup baik. Ya mudah-mudahan nantinya dari tahun ke tahun semakin bagus ya Pak Tarfi ya. Mungkin Pak Tarfi ini masukannya terhadap kegiatan-kegiatan semacam ini selanjutnya. Mungkin kami persilakan Pak Tarfi. Ya Pak, mungkin ada masukan-masukan untuk kegiatan seperti ini selanjutnya Pak. Ya kegiatan seperti ini sangat baik lah kita lakukan. Sebab ternyata di, pada anak-anak itu ternyata ada bibit-bibit. Ya, bibit-bibit ya sebagai seniman gitu bibit-seniman ya. Jadi mereka saya melihat mereka punya imajinasi yang cukup kuat begitu. Jadi seperti ada di depan sini karyanya cukup bagus gitu ya. Di situ saya melihat sekersanya bagus juga. Dan yang menarik bagi saya ada anak-anak yang memang tidak dipengaruhi oleh guru itu. Itu yang sama. Kalau pengaruh guru di karya anak itu paling merusak itu. Coba lihat. Ada karya-karya yang dibimbing oleh sebuah sanggar. Di situ sangat pusat. Sehingga anak itu hampir sama semua karyanya. Ya, hampir sama semuanya. Seharusnya tidak demikian. Dulu seperti saya pernah mencoba sanggar anak kreatif dulu. Waktu masih seger lah gitu ya. Jadi ada aja sanggar anak kreatif. Saya memberikan kebebasan pada anak-anak untuk berkarya, punya ide sendiri, punya teknik sendiri gitu. Sehingga di situ anak-anak juga menemukan sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan dirinya akan begitu. Jadi biarkan mereka bersih. Ya, tapi yang menarik saya sekarang itu banyak karya anak yang hampir sama semuanya. Karena itu kesalahan guru. Terutama dari sanggar-sanggar tertentu gitu. Itu yang saya lihat ya. Kalau Bapak, ini apresiasi kepada Kepala Taman Bedaya ya. Yang punya inovasi, ya inovasi karena kan sekarang tahun politik. Jangan diisi tahun politik itu dengan politik doang. Karena politik memang bagus maksudnya. Tapi saya ingin anak-anak muda kita, anak-anak SD ini mengisi, menguati luka politik dengan kesenian. Caranya dengan berkarya seperti ini. Itu kalau saya lihat yang di belakang kita ini ada tiga lukisan. Saya bilang sama Pak Tarpi tadi, ini bagaimana Pak Tarpi, sudah layak di tingkat nasional dia. Jadi NTB ini diperlukan orang yang mengurus, yang bahasa sasaknya pacu. Serius, ngurus, dan pintar. Saya kebetulan menonton Batak Baris. Saya kebetulan tahun, waktu masih Kepala Taman Bedaya. Saya urus Batak Baris, Yun dan Nonton tadi pergelaran. Jadi pergelaran itu juga, kita angkat yang nilai-nilai tradisional dari masa lampau. Karena sepion itu penting, kaca sepion itu penting, masa lampau itu penting. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Ya Pak Mirsa, demikian wawancara saya dengan beberapa narasumber. Kembali ke pageran seni rupa dan pameran tetap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Ya Pak Mirsa, masih di acara pageran tetap dan pameran seni rupa, Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung, tepatnya salah satu Ibu Guru ya Ibu. Ibu Guru boleh tahu dari sekolah mana Ibu? Dari SD15 Matara. Dari SD15 Matara, Ibu diundang sama? Diundang, iya. Sehari ini Ibu beratakan berapa siswa, Bu? 20. Sekitar 20. Iya. Kira-kira manfaat apa saja, Bu, ini yang didapat oleh siswa-siswa Ibu untuk menghadiri acara-acara seperti ini? Yang jelas pengalaman ya. Nah, anak-anak ini kelas 4 yang kami bawa kemari, kelas 4. Mereka antusias sekali, senang melihat. Bahkan tadi peluang berangkat juga sudah dipaksa, ayo sudah Bu Guru kita jalan, ayo jalan. Jadi kami jalan dari SD15 ke tempat ini jalan. Intinya anak-anak antusias dan senang sekali dengan adanya acara seperti ini. Mungkin Ibu ingin harapan-harapan ke depannya terhadap acara-acara seperti ini, yang seperti apa? Kalau bisa ke depannya agak lebih banyak lagi lah, jadi anak-anak bisa lebih melihat, bahkan mungkin meniru dan mencoba sampai di sekolah nantinya. Terima kasih Ibu ya Pemirsa. Ya Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu pengunjung atau salah satu Ibu Guru dari salah satu SD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Ya Pemirsa, demikian tadi Pagelran Tetap dan pameran seni rupa di Taman Budaya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan melalui Pagelran Tetap ini diharapkan ke depannya dapat melestarikan kearifan budaya lokal dan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam berkebudayaan dan berkesenian. Demikian saya Ita Rahman dan kelebat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. GTV, berhenti bersama. GTV, berhenti bersama.